Intro Dinas Kooperasi UMKM dan Penelitian Kota Balikpapan memang ada memiliki program-program terutama untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di kelurahan di Kota Balikpapan jadi tidak saja hanya potensi untuk SDM-nya pelaku usahanya tetapi juga bagaimana supaya pemasaran segala macam yang kita lakukan yang pertama terkait dengan pengembangan SDM pelaku usaha kita adakan pelatihan-pelatihan buat mereka dalam pelatihan-pelatihan itu termasuk juga pelatihan untuk pengembangan inovasinya, ide-idenya itu kan kita ambilkan pelatihan-pelati yang memang khusus kemudian kita juga bikin pelatihan-pelatihan untuk desain kita buatkan juga untuk mereka kemudian kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk pemagangan termasuk juga kita adakan pelatihan-pelatihan untuk halal pelatihan untuk hakinya juga nah itu penting ya Pak ya kita lakukan ya semuanya itu apa untuk meningkatkan SDM bagi pelaku-pelaku usaha kemudian untuk pengembangan pemasarannya ini juga kita bantu juga ya Bu ya nah pengembangan pemasarannya kemana kira-kira yang masih sesuai termasuk diantaranya kita lakukan adalah melalui pameran ekspo-expo itu kita untuk mengembangkan supaya orang lebih mengenal dan disitu nanti muncul adanya kemitraan usaha jadi kemitraan usaha ini tidak saja dengan pihak yang di luar di kota Balikpapan juga sudah kita lakukan ya Bu ya